merupakan sosok yang telah tampil di 4 edisi Olimpiade dan secara konsisten memperlahkan medal di Olimpiade untuk Indonesia di sisi FNM di latihan berunggu di Olimpiade Beijing 2008, berunggu di London 2012, perak di Rio de Janeiro 2016, serta perak di Olimpiade Tokyo 2020 catatan ini menjadikan sosok ini bagian dari sejarah panjang olahraga Indonesia Ketiga, membentuk tim penjari pemilihan untuk Kongres Komite Nubian Indonesia 2024 sebanyak 7 orang yang terdiri dari 4 perwakilan anggota biasa kategori pertama dan 3 perwakilan anggota biasa kategori kedua Keempat, menyetujui pembentukan tim verifikasi keanggotaan Komite Nubian Indonesia sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 orang dari perwakilan Komite Nubian Indonesia dan 3 orang dari perwakilan anggota yaitu 2 dari anggota biasa kategori pertama dan 1 anggota kategori kedua Kelima, beberapa masukan dan musuhkan dari pederasi nasional dapat dilakukan pada rapat anggota berikutnya dengan memperhatikan prosedur yang diatur di dalam anggota dasar anggota tangga Keenam, menyetujui pemberian gelar tertinggi kepada Bapak Olahraga Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo Kemudian, rekomendasi pada program strategis merekomendasikan pertama tentang desain besar olahraga Indonesia dengan telah diundangnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Jaya! 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 Sid Angkali Tentas Jaya! 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 Berapa sih yang merupakan pelatih yang berhasil mencetak juara dan sekaligus pemencah rekor dunia untuk disiplin speedpun. Satu lagi sosok pelatih yang juga mendapatkan LSU Indonesia Award pada hari ini, yaitu Fuli Sutan Aswara, yang merupakan pelatih Jetski Nasional. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten bola sport.com. Terima kasih sudah menonton.